Itu selalu labelnya Buton. Sehingga MUNA sampai pada hari ini itu masih kurang dipromosikan. Jadi ini mudah-mudahan kalau saya boleh cetak pembungkus, saya jadi distributor, penjual-penjual yang kecil-kecil, saya arahkan untuk mengambil di sini, saya pasarkan untuk atas nama Kabupaten MUNA. Jangan lagi Buton. Di Buton, di Lombi itu kan semua jambu dari MUNA. Semua pembungkus dari sana, akhirnya Butonnya dikenal. MUNA kayak tidak diperhitungkan. Padahal kalau jambu kualitas ini seluruh Indonesia ini, jambu rah, jambu MUNA. Apalagi jambu Wakuru. Kualitas yang paling bagus. Kualitas yang paling bagus tadi, di sini kan kalau di Wakuru ini, bijinya besar-besar, kemudian tunggu yang jatuh baru dipungu, tidak memetik masih muda, sudah biasa di golo-golo, sampai jatuh lagi, baru dikerik. Di sini tidak ada. Oke, perjalanan kita hari ini, kita sudah berada di desa Matanawai sini ya. Selamatkan Matanawai, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten MUNA, Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah kita berada di salah satu lokasi, istilahnya tempat penampungan ini, jambu Mente, sebagai hasil pertanian, hasil pertanian yang, istilahnya menjadi andalan juga. Perandalan di Kabupaten MUNA, mungkin secara umum ini, menjadi andalan di daerah kepulauan sini. Mungkin saya sudah bersama dengan umumnya, beliau ini yang punya penampungan jambu Mente di sini. Mungkin om kita bisa diceritakan, mungkin awal mula, bagaimana om merintis usaha ini, tegak awal dulu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, pada hari ini tanggal Pada hari ini tanggal 8 April 2024, jadi tentunya ini satu kesukuran bagi saya. Ada kita diskusi, menanyakan langsung tentang bagaimana awal mulanya saya memulai tentang setekuni bisnis jambu Mente ini. Dalam hal ini, saya sejak tahun 2000 hingga tahun ini, hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 24 tahun. Jadi, barusan kali ini saya didatangi dengan anggota DPR RI yang baru terpilih tentunya. Tentunya saya harus beri terima kasih. mudah-mudahan ini akan merupakan motivasi bagi petani. Jadi, saya dalam perjalanan beli jambu ini, posisinya tidak putus. Saya beri terbeli, manakala petani tidak ada yang bawa. Jadi, kalau petani dia bawa jambu yang kemudian cocok harga, pasti saya beli. kebetulan persoalan harga itu, kalau memang dia kurang jambu, pasti dia mahal. Tapi, kalau panennya melimpa, pasti di bawah harga. Itu, masyarakat atau petani dia sudah maklumat tentang itu. Apapun hasil tani itu, misalnya, kacang tanah, jagung, kalau pasca panen, pasti murah harganya. Tapi, kalau misalnya sudah bukan panen lagi, itu mahal harganya. Jadi, ini tentunya persoalan. Kadang di masyarakat itu ada dua versi. Manakala dia mahal, kadang pembeli yang mengeluh. Kenapa dia mahal? Tapi, ini kan keadaan alam. Baru-baru ini kan empat tahun tidak berjambung, tidak berbuat jambung. Sehingga itu, kita bisa datangkan dari provinsi lain. Katakan dari Sulawesi Tengah. Kalau kita minta dari Sulawesi Tengah itu, kadang tiga kali naik kapal baru tiba di sini. Tetapi, karena sudah pekerjaan kita, dimanapun ada jambu itu, kita tetap, kita usahakan. Karena memang, kita harapkan jambu ini tidak putus. Dan ini kan, jambu minta ini adalah merupakan ciri khas Sulawesi Tengah. Namanya oleh-oleh, kalau ke luar negeri itu, selalu jambu minta ini bangun. Jadi, begini Pak, saya terus terang ini, saya ada kesulitan. tentang oven pengiring gelondong dan oven pengiring olahan. Sudah pasti, kalau sudah musim hujan, jambu sudah melimpa di sini, sudah banyak, ya kita tidak bisa jemur. Kalau ada oven, sebenarnya bisa. Oven yang dimaksud ini, sebenarnya saya sudah juga pertanyaan di perindah itu, jangan tinggal datangkan oven. Tanya kita, oven yang mana, yang kita butuh. Yang sehingga, untuk, kosnya itu, tidak terlalu mahal. Karena saya dikasih oven, saya tidak pakai. Karena besar, biaya yang saya keluarkan. Sehingga kalau oven, sudah ada contoh, oven sekarang itu, yang ada di lombi hari ini. ada perusahaan, kayak, kayak kulkas itu, itu efektif dipakai itu, oven. Jadi kalau memang, misalnya ada jaringan, misalnya, saya bisa dibantu dengan oven tadi, itu mungkin, saya tanya harganya, itu tidak terlalu mahal. Murah harganya. Dan tidak perlu terlalu banyak. Yang penting, bisa kita oven. Kalau datangkan terlalu banyak, nanti kita tidak manfaatkan jual semuanya, kan memajar juga. sesuai kebutuhan. Misalnya, kalau saya ditanya, ya sesuai kebutuhan, mungkin hanya tiga atau empat unit. Itu, itu oven, oven olahan. Kemudian oven golondong itu, ada juga. Ada juga oven golondong, ada teman sederha itu hari, dia mitra dengan orang India, dia dibantu dengan oven golondong tadi. Itu sangat efektif, sangat membantu. Sehingga, jambu itu, tidak ada yang rusak. Apalagi, misalnya sudah mau peralihan musim, dari panas ke hujan, biasa itu, jambu juga sudah mulai muncul jambu-jambu coklat, pada akhirnya muncul jambu hitam. Nah, itu kalau tidak segera di oven, dia tumbuh, lalu hasilnya di dalam, dia busuk. Tapi, kalau dibantu dengan oven, kan hanya kulitnya yang hitam, isinya dia putih. Jadi masalah, kalau seandainya ada oven. Jadi, itu mungkin, sekedar itu dulu yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Kalau sampai sejauh ini, misalnya, ini kan kurang lebih, saya sudah 24 tahun, kira-kira ini, setelah ditampung di sini, biasa dipasarkan di mana saja ini? Biasa. Jadi, kalau persoalan pasaran, yang tembus, katakan di Jakarta, atau di Surabaya ini, saya hanya ada teman orang lombe, dengan orang dari Moko atau Lasongko, mereka itu suruh saya beli, lalu mereka yang ambil ke saya, lalu mereka yang teruskan di Jakarta. Seperti itu. Jadi, kalau saya boleh minta maaf, ini kalau saya boleh sebut, karena agak banyak jambut hamil ini, saya pasarkan jambu yang lewat saya, sudah 40 tahun lebih tahun ini olahan. Jadi, itu, kalau memang ada jambu, berbuat jambu, sebenarnya ini, kalau kita akumulasi hasil jambu di Muna tahun ini, barangkali, bukan lagi miliar, tapi sudah triliun, karena mulai daratan, di perbatasan yang buton tengah, sampai di sebrang sana, semua pohon jambu. Boleh dikata itu, katanya hutan jambu. Jadi, kapan dia berbuat jambu, pasti masyarakat, tidak ada yang dia belanja itu pakai uang kecil, semua uang-uang besar. Karena dia jual jambunya. Tetapi, kalau misalnya tidak ada jambu, ya paling, ya hasil kelapa, hasil coklat, hasil-hasil yang lain, kokra, apa semua. Tapi, kalau dia berbuat jambu, jadi jambu juga ini, tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena memang dari leluhur dua kita ini, ada ini. Jadi, memang, kadang ada persepsi, bahwa, jambu hari ini, sudah tiada buahnya, katanya, sudah tua. Tapi, kalau saya boleh simpulkan, yang jambu minta, kapan dia kemarau panjang, pasti buahnya melimpa. Kapan misalnya, baru dia berbunga, lalu sudah tang hujan, pasti dia hitam, dan dia runcur, dia punya bunga. Nah, Jadi, kalau seperti apa yang saya bilang tadi, Sulawesi Tengai itu ada terus jambunya. Mereka itu ada alat, semprot. Begitu dia berbunga, dia semprot bunganya, kasih tahan bunga. Begitu dia keluar buah, dia semprot buahnya, supaya dia tahan buahnya, sehingga mereka bisa panik. Nah, kalau di sini, belum diterapkan itu. Tapi, ini barangkali, mungkin, kerepahan. Kalau, bayangan-bayangannya Om, misalnya, sekaligus, misalnya, harapannya Om, karena kan, tadi kan, Om sangat berharap, misalnya ada, sentuhan-sentuhan dari pemerintah, terhadap usaha-usaha seperti ini, mungkin, dari Om sendiri, harapan terhadapnya pemerintah kabupaten, atau pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat, mungkin, terhadap pengimbangan usaha-usaha, jambu bumente khususnya, di Kabupaten Munai ini. Jadi, sekali lagi, ini saya, terima kasih. Kebetulan, kita, sudah terkaverun, itu anggota DPR RI, saya itu, apakah lewat tingkat 1, apakah misalnya lewat, di PEMDA, yang bantuan tadi, OVN, yang sangat sederhana tadi. Jangan, tinggal didatangkan, lagi-lagi, saya ulangi sekali lagi, jangan tinggal didatangkan OVN. sesuai dengan kebutuhan. Sesuai, ya tanya kita, yang mana itu, yang paling, yang paling, apa namanya? Spek paling bagus. Spek yang paling bagus. Seperti, OVN golondong tadi, OVN olahan. Saya pikir, itu harganya tidak terlalu mahal. Tapi, lagi-lagi, saya hari ini, saya tanya-tanya itu, katanya, kecuali pesan di Surabaya itu. Jadi, dari sana ke sini, yang saya, jadi kesulitan. Kalau, seandainya, dekat, atau di kendari, seperti penggelingan batu, itu kan, bisa lewatkan dari kita, kita pesan. Tapi, kalau OVN tadi, memang, supaya tidak salah-salah, itu harus. Jadi, OVN golondong, dengan OVN olahan. Saya kira itu. Kalau, yang kebutuhan lain, barangkali, ya kita juga, seperti apa semua itu, kan sudah ada juga ini. Dan mungkin, Om yang paling akhir, ini mungkin, Om bisa memberikan, bisa semacam inspirasi, terhadap, anak-anak muda, yang mungkin, ingin, punya niat, usaha seperti ini, atau, misalnya terhadap, masyarakat, petani-petani jambu mente, yang, harus mempertahankan, tradisi, menanam, jambu mente, atau memelihara jambunya, biar, ini menjadi, bagian yang tidak putus, karena Om juga, sampaikan tadi ini, semacam, sudah turun-temurun, jambu mente yang dikenal, sebagai, salah satu ikon, di Kabupaten Muna juga. Bagaimana Om? Ya, jadi terima kasih, kalau harapan saya itu, untuk, anak-anak muda, kalau misalnya, mereka juga, mau berkecimpun, di jambu mente, saya pikir, tidak jadi masalah, kalau misalnya, mereka, ada dapat, pasaran di tempat lain, saya pikir, itu lebih bagus, kalau misalnya, mau beli di tempat lain, lalu mereka, mau buat sama saya, saya juga akan, tetap saya terima, mereka, saya sudah pastikan, pasti ada untung, saya juga, pasti ada untung, jadi, sehingga, saya menguntungkan, kemudian, kemudian, saya tanya dengan, persoalan, tanaman jambu mente ini, yang hari ini, sudah dikategorikan, katanya, sudah tua, saya pikir, seperti apa yang saya bahasakan, pertama tadi, bahwa, kalau, kemarau, tetap, buah jambu jadi, kalau dia hujan, jambu dia gugur, sekalipun, sudah ada buahnya, baru kalau masih kecil-kecil, dia jatuh dengan buah-buahnya itu, kalau sudah hujan, tapi kalau dia kemarau, bertahan, seperti musim ini, buka main ini, melimpahnya, buka main ini, kalau misalnya, kita hitung-hitung ini, mulai dari pagi, sampai malam ini, yang lewat di sini, menuju di lomba, dan yang, kemudian, lanjut dari itu, di sini, saya berusaha ini, untuk, jadi distributor pembungkus, pembungkus itu, yang beredar di pasaran, di kios-kios, di mana kios-kios, jambu minta, yang menjual itu, selalu labelnya, buton, sehingga, Muna, sampai pada hari ini, itu masih kurang, dipromosikan, jadi ini, mudah-mudahan, kalau saya, boleh cetak pembungkus, saya jadi distributor, penjual-penjual yang kecil-kecil, saya arahkan, untuk mengambil di sini, saya pasarkan untuk, saya, apa namanya, atas nama, atas nama, keopaten Muna, jangan lagi buton, di buton, di lomba itu kan, semua jambu dari Muna, tapi, atas nama-muna, semua pembungkus dari sana, akhirnya, butonnya dikenal, Muna, kayak, tidak diperhitungkan, padahal, kalau jambu kualitas ini, seluruh Indonesia ini, jambu rah, jambu Muna, apalagi jambu Wakuru, kualitas yang paling bagus, kualitas yang paling bagus tadi, di sini kan, kalau di Wakuru ini, bijinya besar-besar, kemudian, tunggu yang jatuh, baru dipungu, tidak memetik, masih muda, sudah biasa dijolo-jolo, sampai nanti dijemur lagi, baru tunggu kering, di sini, tidak ada yang begitu, di sini, tunggu yang jatuh, yang dimakan dengan ke laut, atau yang diguru dengan angin, yang jatuh, itu yang dipungu, sehingga di sini, kategori Wakuru. Kemudian, untuk di Tongkuno, Muna, khususnya Tongkuno ini, belum ada yang pakai pupuk, jadi, kalau misalnya ini, masih alami dia, masih alami, kalau kita promosikan, misalnya, di pasar khusus ini, bahwa, jambu dari Muna, Tongkuno ini, belum pakai pupuk, sehingga, kalau misalnya, kita pasarkan di luar itu, kita bawa itu, itu, bisa, lebih tinggi harganya, satu contoh, saya ke Kalimantan, dalam beberapa tahun yang lalu, mereka, di sana itu, di supermarket itu, ada beras merah, beras merah itu, ada dua macam, beras yang ditugal, dengan beras sawah, beras yang ditugal tadi, yang tidak pakai pupuk, mahal harganya, mahal sekali harganya, katanya, saya tanya orang yang menjual di sana, ini katanya, mahal ini, beras yang ditugas, tidak pakai pupuk, kalau itu, itu beras sawah, yang sudah pakai pupuk, beda harganya, jadi, kaitannya dengan itu, tentang, sehat singgung beras itu, kaitannya dengan, kualitas jambu, kualitas jambu, yang tidak pakai pupuk, dengan yang pakai pupuk, jadi, saya kira, kalau untuk dimuna, tongkuno ini, jambu masih dianggap, kualitas yang berumada pupuk, jadi itu, jadi, saya kira itu, mungkin, sekelumit yang disampaikan oleh, Om tadi, tentu kita berharap ke depan, semua pihak bisa berkontribusi ini, termasuk pemerintah, untuk memfasilitasi, misalnya, oven pengering, maupun oven pengolahan tadi, tentu kita berharap, di masa-masa yang akan datang, akan tumbuh-tumbuh juga, masyarakat petani juga, terus tumbuh, usaha-usaha jambu mente, tongkuno ini, yang punya Om ini semakin besar, dan tentu akan berkontribusi juga, terhadap kesejahteraan para petani, dan itu yang kita harapkan, bisa muncul di masa-masa yang akan datang. Oke, mungkin begitu.